Waktunya sama Falik cuman bener-bener ini telat gitu. Enggak. Gak mau kayak gue pengen ada cerita yang pengen gue share lagi. Ada tai-tai lainnya. Iya ada tai-tai lainnya. Tapi ini teh cicak misal, teh kebuk. Jadi ya. Waktunya target atau kasih? Semuanya. Kasih feel gue aja. Interview apa ya Teh? Oh dia cuma bilang kayak, gue akan buktiin ke Luli. Yoi. Kayaknya lebih emosinya tuh beneran bikin orang emosi. Emosi bener-bener bikin. Ini maksudnya apa komik ini? Emosinya berpikir keras ini. Baru dibaca comment section dulu. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali ke 3 Days of Lunch. Hari ini gue excited banget karena akan ngobrol dengan seorang seniman yang ditemani dengan seorang pebisnis. Waduh. Karena biasanya kata seniman itu sering dekat dengan kata struggling. Struggling artist. Tapi hari ini kita akan coba ngebahas bagaimana caranya bisa keluar dari situ. Kalau bisa semakin jauh kata struggling dengan kata artis gitu ya. Dan ini sudah dibuktikan dari suksesnya Thailalatz. Bayangin loh. Sebuah brand yang kata depannya Thai. Tapi sukses. Gimana? Jadi nama tuh gak masalah ya. Gue gak masalah. Gue gak masalah. Jadi teman-teman semua kita akan belajar banyak banget soal IP mungkin. Soal apa namanya brand out as an artist. Gimana caranya bisa stay creative. Kita mulai aja langsung. Boleh. Disini kita ada Palik. Halo, halo, halo. Sebagai creator nya ini di awal dari Thailalatz. Ya benar, benar. Ada OT yang sekarang adalah CEO nya Thailalatz. Sangat kenal. Betul, betul. Oke, terima kasih ya udah datang ke 3 days of lunch. Kita minta digambarin nanti karakter. Bisa, bisa, bisa. Jadinya NFT 111 ini. Wow. Aduh, belum mau iPad lagi. Kita santai dulu. Jadi kalau misalnya Thailalatz itu udah mulai dari 2014. 2014. Mungkin boleh cerita versi compact nya dulu dari 2014 sampai sekarang gimana. Oke. Oke. Dari kecil suka bikin gambar-gambar. Nonton kartun gitu. Sambil nonton kartun, coret-coret juga gitu kan. Iya. Cuma ya, saya kan besarnya di daerah ya. Di Solusi Selatan. Jadi ya kehidupannya warga-warganya yang referensi pop culture sama di dunia kreatif itu kurang lah gitu. Oke. Gak ada yang tertarik lah sama itu. Jadi cukup-cukup, apa ya, menembus tembok lah kalau boleh dibilang saya tuh. Kalau dari daerah bisa berpikir untuk atau bercita-cita bekerja di dunia kreatif lah. Ini paling nge-pop di selatan berarti ya. Sulawesi Selatan. Iya. Paling nge-pop. Sulawesi Selatan kan. Dan ya itu pun muncul karena kayaknya sering nonton kartun gitu. Sering nonton kartun dan ketika nonton kartun digambar di kertas itu ada rasa keposan tersendiri lah gitu kan. Ngeliat hasilnya terus dibawa ke sekolah, diliatin ke temen-temen gitu. Mereka terhibur dengan apa yang saya gambar. Nah itu udah ada muncul tuh rasa-rasa senengnya ketika ngeliat orang bahagia lah dengan apa yang saya buat gitu. So sampe singkat cerita, sampe kuliah lah gitu. Kuliahnya ngambilnya teknik sipil gitu. Oh itu masih di Sulawesi? Masih di Sulawesi itu kuliah teknik sipil dan ya selama itu gambar masih menjadi hobi saya gitu. Tapi gambarnya jembatan gitu. Nah teknik sipil tuh justru nggak ada gambar-gambaran di teknik sipil ternyata gitu. Banyak ngitung ya teknik sipil? Banyak ngitung kalau teknik sipil gitu. Ada gambar tapi ya semesta awal tapi nggak seterusnya beda sama arsitek. Dulu tuh cerita-ceritanya pengen jadi arsitek sih sebenarnya. Cuma adalah lama ceritanya panjang sampe akhirnya saya disaranin masuk di teknik sipil. Ternyata beda banget. Nah gara-gara apa ya menurut saya teknik sipil nggak cocok lah gitu sama jurusan saya. Ya udah muncul lah gitu. Muncul kayak kegelisahan-kegelisahan kayak nanti kalau kerja nggak ada rasa puas dengan apa yang sesuai dengan jurusan saya ini. Gimana ya gitu. Ya udah muncul lah keinginan untuk ngembangin apa hobi-hobi saya lah gitu. Hobi-hobi saya di gambar, hobi-hobi saya di dunia kreatif. Ya udah selama pas kuliah itu mulai deh nyari-nyari referensi soal apa itu dunia ilustrasi, dunia gambar, internet culture gitu. Itu saya pelajarin di Sulawesi gitu. Saya pelajarin di internet, ngunjungin beberapa forum kayak kaskus, blogger-blogger. Itu kan zaman-zamannya blogger ya di tahun 2012 udah banyak banget. Saya pelajarin disitu masuk komunitas, bikin blog pribadi. Nah pertama kalinya tahilalats di situ tuh blog pribadi saya. Ya, 2012 lah. 2012 itu. Jadi bikin blog pribadi langsung namanya tahilalats.com. Ya oke. Kenapa namanya tahilalats.com? Sebenarnya simpel sih. Kayak saya nyari nama yang paling mudah diinget sama orang dan masih ada sangkut pautnya dengan diri saya sendiri gitu. Jadi kebetulan saya punya tahilalats nih. Itu doang sih sebenarnya gitu. Ya itu sebenarnya itu doang sih sebenarnya. Gak ada filosofi yang mendalam dalam pembuatan namanya sebenarnya ya. Sampai ya ternyata jadi brand kita sekarang gitu. Terus itu 2012? Itu 2012 bikin blog pribadi. Isinya ya udah komik-komik saya yang saya buat di kelas, jadi archive disitu gitu. Dan 2013 sampai 2014 Instagram mulai naik pada waktu itu. Jadi tahilalats itu startnya dari 2014 mulai konsisten di Instagram. Akhirnya saya dapat kerjaan juga di Jakarta. Ya udah sembari berjalan, kerjaan utama, sembari tahilalats masih jadi side job juga gitu. Itu bukan arsitek ya? Untung bukan arsitek. Ya kerjaan sampingan, iseng-iseng bikin komik. Sampai mulai rame tuh Instagram. Sampai akhirnya ditanya sama webtoon, mau gak ngisi di sini. Itu pertama kalinya webtoon di Indonesia dan nyari tiga kontributor. Salah satunya tahilalats gitu. Sempat bingung tuh nanya ke webtoonnya, eh emang komik-komik kayak gini diterima di webtoon? Soalnya yang saya lihat ya gambar-gambar cantik manga dan keren-keren kan gitu. Ini kan tidak sesuai dengan kata mereka. It's okay kok, emang gak masalah gitu. Yaudah mau-mau gitu untuk join di sana. Yaudah kayaknya itu juga salah satu momentum tahilalats pembacaannya lebih luas tuh. Gara-gara jadi salah satu kontributor lah di aplikasi mereka. Halo guys, sebelum masuk ke podcast, dengerin dulu nih. Mungkin pesan ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian para entrepreneur brand lokal, entah itu brand fashion, beauty, elektronik, F&B, atau home and living, yang lagi cari funding dan partner buat growing bisnis kalian. Gue punya kabar baik buat kalian semua. Lo bisa jodohin brand lo ke Open Labs, sebuah brand agregator terbesar di Asia Tenggara, punya dana 1,4 triliun yang siap diinvest ke brand lo. Selain funding, Open Labs juga punya tim expert yang siap support bisnis lo secara penuh. Mulai dari digital, marketing, logistik, finance, hingga bisnis strategi. Seksi banget kan? Kunjungi openlabs.id dan daftarin brand lo sekarang. Sekarang, kita kembali ke podcast. Tim perjalanannya waktu, mulai deh ada dilema kayak soalnya ditanyain kayak, Tila Lats sama mentor saya gitu. Mentor saya kebetulan, Mas Aji nih. Mas Aji, bos saya gitu kan. Pasang fotonya ga ya? Tanya, Lik, kamu mau stay di komik independen atau masuk di industri? Oke. Ditanyain seperti itu gitu. Oke. Kebetulan waktu itu saya emang agak-agak dialis ya. Kayak, semuanya harus saya gitu. Ide-idenya masih ideal kalau misalnya saya mikirin blablabla gitu. Dan saya kalau misalnya kerjain orang lain, ada pikiran kayak emang dia bisa gitu gambar kayak saya gitu. Emang ada orang yang mau gambar seperti ini gitu blablabla. Ya ditanyain seperti itu kan, mau milih di indie atau masuk di industri? Sempet dilema lah beberapa minggu untuk mikirin itu gitu. Nah setelah saya pikir-pikir selama masa dilema itu gitu. Orang-orang yang saya kagumin, orang-orang yang influence saya sampai akhirnya berpikir untuk terjun di dunia kreatif adalah orang-orang yang ternyata udah terjun di industri. Kayak Hayo Miyazaki, kayak George Lucas, Star Wars, dan kreator-kreator yang saya nonton di Cartoon Network dan Nickelodeon waktu kecil ya adalah orang-orang yang bekerja di industri ternyata gitu. Itu bukan orang-orang yang bekerja di independen dan semacamnya gitu. Dan iya juga ya, mau sampai kapan saya bikin gambar terus gitu. Sampai kapan ya gitu. Masa saya misalnya nanti berkeluarga semua orang pada jalan ke sini saya masih gambar komik misal gitu kan. Jadi akhirnya iya juga ya, kayaknya untuk mengembangkan apa yang saya buat ini biar nggak stuck di sisi itu aja, emang sudah bagusnya masuk di rana industri waktu itu. Udah deh, sejak saat itu Teralat mulai pelan-pelan menuju ke arah sana sampai pelan-pelan ngerekrut tim satu persatu, ilustrator. Ya emang ada rasa-rasa nggak susah sih buat itu awal-awalnya gitu. Soalnya kayak takut itu aja tadi. Ada ketakutan lah untuk artis untuk kayak, ah bisa nggak sih dia gambar kayak gitu gitu. Sesuai standar yang sudah saya buat selama beberapa tahun itu. Dan ternyata emang ada sedikit perbedaan. Tapi setelah dilihat gitu secara langsung ngelihat respon netizen dengan apa, dengan orang yang baru mengilustrasikan ide-ide saya, ternyata nggak masalah loh gitu. Ternyata nggak semenakutkan itulah gitu intinya. Jadi ya udah pelan-pelan ada ilustrator. Sampai akhirnya masuk nih OT gitu ya. Udah saya ketemu emang OT pertama kalinya sebelum masuk, udah kenal lah pokoknya sebelum akhirnya dia di mainblown studio sendiri. Dan ya ketemu emang OT udah se apa ya, ya OT juga pas banget nih kita karena dia punya, punya apa ya, visi yang sama. Backgroundnya juga walaupun dia di bisnis tapi referens pop culture-nya lebih dari saya lah gitu. Oh gitu ya, kelihatan sih dari topinya. Gue banyak belajar dari dia. Dan wah pas banget nih masuk di mainblown studio gitu dan sejak saat itu ya OT bawa banyak beberapa brand dan mengkolaborasikan tele-alats dengan beberapa brand juga. Sekarang udah sustainable lah tele-alats kayak gitu sih sebenernya. Menarik ya. Ya. Mungkin gue ketariknya gitu dulu ya, bagian sebagai seniman tuh nggak bisa langsung ngelepas gitu. Iya betul. Tapi kan bener juga sih kayak yang bikin Doraemon gitu, Fujiko-Fujio gitu. Pada akhirnya bukan dia yang gambar doang kan. Akhirnya punya tim yang memahami gaya dia gambar. Dan akhirnya bahkan ceritanya bisa di karang bareng-bareng lagi sama yang lain gitu. Jadi sekarang punya tim cuma gede dong buat ini. Sekarang sih kita ada lima belasan orang gitu. Wow. Web2-nya. Ya, web2. Ada lagi web3. Web2, web2, web2. Ada web3 juga. Ada sekitar 15 orang-orang juga. Wow. Jadi ya kalau saya berdua lebih banyak di web2 walaupun kita ngerjain web3 juga. Jadi ya sekarang sih kreatif ada sekitar 12 orang lah gitu. Itu di web2? Di web2 iya untuk kreatif. Kalau di bisnisnya ada 3 orang lah untuk nge-handle itu. Dan web3 ada totalnya jadi berapa? Di web3 kalau di total ya 30-an lah. 30-an lah ya. Teh, waktu baru awal gabung. Apa yang dipikirannya untuk bisa ngebawa tablet ini tuh? Ini ternyata bisa sebesar apa gitu dari awal udah tau? Sebenarnya tuh gua dulu salah satu fansnya Palik nih. Oke. Gua juga cukup berat. Gua tuh dulu dari startup kan. Salatu marketplace gitu. Awal-awal banget. Terus gua juga dulu kan deket sama Aji ngobrol. Terus kayak Aji, gua ini telah tuh under lu ya gitu ya. Gua mau ketemu dong akhirnya gua ketemuin. Nah semenjak itu tuh gua mulai nemuin Palik kan emang gua tuh seneng banget kayak ngenalin orang satu ke orang lain tuh. Salah satu passion gua. Sampai akhirnya kayak dia jadi salah satu pembicara di Bukatok waktu itu. Mas Palik juga jadi salah satu di Bukatok waktu itu kan. Dari itu sering ngobrol sampai akhirnya Aji nanya kayak, Teh mau nggak di Invia gitu. Terus pikir-pikir juga kan. Akhirnya mau join gitu ya. Dan di transisiin ke Ailalat. Terus di situ kan emang dulu kan yang penikmat ya. Bukan yang emang bisa mikirin bisnis plannya seperti apa. Terus gua perlu waktu seminggu gitu ya buat gua bikin bisnis plannya gua sendiri gitu. Kayak Teh Latt ini sendiri tuh apa sih benang merahnya? Apa sih yang dijagain sama Palik? Apa sih yang dijagain sama mesejnya tuh apa gitu ya Teh Latt. Sampai akhirnya gua ketemu, Oh Teh Latt itu satu emosi kalau menurut gua. Kayak yang nggak tau ya mungkin Palen lain beda rasainnya. Tapi kenapa salah satunya kita masih terus keep up dan growth gitu ya. Karena kita tuh ngasih emosi di komik kita. Kayak gua kita tuh pengen ngewakilin kayak eh ini gua banget gitu. Di setiap cerita yang kita publis gitu. Tapi gua mau cut dulu di situ deh. Kayaknya lebih emosinya tuh beneran bikin orang emosi. Emosi bener-bener. Ini maksudnya apa komik ini? Emosinya berpikir keras. Emosinya terbagi dua ya. Emosi apa yang mukul Palik sama emosi yang bener-bener kayak. Iya ini komik emang wakilnya gitu. Terus dari situ gitu ya gua coba connecting nih. Gua punya teman, gua punya ya kolega lain sebagainya. Kayak ngajakin ngobrol dan lain-lain. Terus disini gua juga mencoba posisiin gua tuh. Gak yang kayak cuma jualan sebagai tempat gitu. Tapi di awal-awal kan yang menjualan itu cuma tempat ya. Oke. Gua disini coba menjadi kayak problem solver dari brand ini sendiri gitu. Kayak eh lu lagi apa sih di brand lu yang lu susah gitu. Lagi ini, ini, ini. Oh eh bisa nih telat masuk. Jadi gua mencoba menjadikan telat tuh sebagai problem solver di brand. Gak kayak yang cuma oke placement and bye-bye gitu. Gak pernah. Nah jadi semua brand maupun itu yang baru kenal pas gua ditelat maupun udah lama. Sama sampai sekarang tuh masih jadi temen, masih jadi ngobrol-ngerong lunch bar dan lain sebagainya. Tuker-tukeran ini. Ya karena emang gua selalu memposisikan gua dan brand gua itu problem solver gitu. Problem solver. Kata kunci problem solver dan lunch bar. Lunch bar. Tuker-tuker. Tuker-tuker. Gua juga dengerin podcastnya. Bapak-bapak kan. Dibacain juga tuh yang di Youtube kan. Iya ya. Kayak jadi ya bener karena emang pas makan siang beberapa collab ya itu terjadi pas makan siang gitu. Wah. Kadang gua yang suka maksa, kadang mereka yang maksa gua jadi kayak ayo kita harus makan siang. Gua ada ini nih harus gua obrolin ke lu gitu. Jadi itu tuh selalu terjadi di hal-hal yang seperti itu. Tapi kolaborasi yang dimaksud tuh banyak dengan brand udah jelas. Yes. Dan juga tapi yang menarik mungkin yang dua ya yang kita jadi spotlight ya. Salah satunya adalah Coldplay. Yes. Band favorit kita semua mungkin sekarang disini. Sama yang. Dan yang terbaru lagi. Upcoming. Upcoming. Yaitu sama si Krayon Shinchan. Kalo nyanyi tuh bakal kena copyrightnya sih. Gak apa-apa. Nyanyi aja sulingnya gua udah bawa suling siang. Gak apa-apa. 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 Itu gua juga sempatnya dipertanyakan. Gua sempat bisa sama IMMG juga gitu. Dan karena di kita tuh license dealnya itu sama yang komik. Gitu sama Futabasa. Itu tuh kayak ini harus ke IMMG. Tapi IMMG juga bingung. Bayar lah ya. Nanti sama siapa. Karena gak ada artis yang nyanyi. Inri Terlarni ya. Itu tuh Seladara yang nyanyi itu dulu. Seladara yang nyanyi itu. Seladara yang nyanyi. Tapi dulu tuh sanggar nyokapnya. Gitu. Dan nyaris rata-rata. Kayak mungkin Seladara tuh juga nyanyiin Pimen mungkin ya. Dan Mujako gitu mungkin ya. Jadi banyak tuh kayak langsung serudukan. Eh nih selalu nyanyiin versi Bahasa Indonesia ya. Gitu. Gitu minggu juga sampai akhirnya. Apa namanya. Boleh dipake untuk di campaign kita kali ini gitu. Namanya panjang ceritanya ya. Dari yang hobi gambar. Suka gambar dari. Dari panjang banget. Dari SD SMP mungkin ya. Sampai sekarang akhirnya kolaborasinya sama band kelas dunia. Sama Coldplay. Dari seorang. Gimana ya. Dari seorang seniman yang suka gambar. Dari daerah sampai di kolaborasi sama brand. Dan itu apa sih tipping point milestone suksesnya itu. Yang bisa bikin kayak. Oh abis ini ini. Abis ini ini. Bisa mungkin temen-temen disini bisa. Oh tahapannya harus begini loh. Kalau lo mau kenal kesini. Kalau lo mau atau engga kalau mau collab sama ini. Lo kenal sama ini dulu. I don't know. Mungkin ada yang bisa di-share untuk. Mungkin dari gue dulu kali ya. Boleh. Oke sebagai seniman ya. Mungkin. Apa ya. Apakah nge-DM Coldplay. Saya punya followers 5,5 juta. Gitu. Pake bahasa Indonesia. Dia pasti ngerti. Terus-terus. Enggak sih. Waktu. Dari bikin komik. Tanya lalats. Gue tuh. Kayak udah mau menetapkan. Ada. Value tersendiri loh. Di komik ini gitu. Kayak gak sembarangan. Walaupun sebelum OT dateng ya. Di kita gitu. Gue udah. Gue udah sempet beberapa menerima. Brand placement gitu. Sekalian belajar gitu kan. Waktu itu masih saya garap sendiri. Gue udah. Membuat batasan-batasan tersendiri gitu. Dan guideline-gutland tersendiri. Meren-meren apa aja sih yang bisa di. Ke hilalats gitu. Hmm. Jadi sejak awal emang udah saya tetapin. Kalau kita gak bisa nerima. Brand sembarangan. Misalnya kayak ada iklan pembesar apa gitu kan. Oh. Pembesaran. Pembesaran. Pembesaran peninggi. Pengembang. Nah. 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 Itu tuh udah saya buat. Yeah. Sebelum. Bahkan sebelum. Tim bisnis dateng gitu. Dan kayaknya. Itu emang. Harus digituin. Sebelum akhirnya dikembangin as a business gitu. Soalnya. Kalau kayak di awal kita udah ditau. Kayak kita bisa nerima apapun. Jadinya. Value kita. Gak. Gak seperti itulah harusnya gitu. Maham. Semenjak itu akhirnya. Brand brand. Selain. Apa. Brand brand. Yang. Belenang lah. Di industri. Akhirnya. Transpirasi juga buat. Mengiklan di kita akhirnya gitu. Ditambah. Wt masuk. Akhirnya itu dipertahankan. Dan. Sebagai guideline yang terus konsisten gitu. Kayak gitu sih. Kalau dari gue. Hmm. Nah dari cerita tentang Coldplay mungkin bisa di. Share. Dikit awalnya. Jadi berangkat dari value yang udah dibikin sama telat, gue juga bersyukur gitu, paling gak alay ya. Untung banget gitu. Jadi kayak, wah ini dari segi branding udah aman banget gitu. Terus mungkin juga brand melihat itu kali ya. Dan dari beberapa post collab yang pernah kita bikin, terus sebelum sama Coldplay, kita tuh sama Sekai No Owari kalau tahu, itu band Jepang juga. Kebetulan juga emang produsernya masih teman saya ngomong, kayak bikin dong gitu. Dia tuh rame juga. Terus ternyata kita ada masanya di musik. Itu jadi salah satu yang, apa namanya, kayak tadi gitu lah ke Tim Warner Indo buat bikin Coldplay. Jadi pas banget Coldplay itu lagi ngeluarin album di tahun 2020 itu. Dan mereka mau lokalis konten banget gitu. Jadi kayak mereka mau mencapai audiens baru, mereka mau lokalis karena kayak gue gak bisa nih terlalu jauh lagi gitu. Sedangkan Coldplay tuh gak mau bikin TikTok kayak artis lain gitu kan. Jadi mereka tuh pengen kayak mau lerlovan aja gitu. Terus ya yang paling lerlovan yang mereka tahu ya telalat gitu. Kebetulan juga salah satu tim warnernya, temen juga. Dan ngajakin makan siang juga waktu itu. God bless lunch. God bless lunch. Ternyata juga di mall waktu itu terus kayak ngobrol, ini gue ada ini. Gue pusing banget nih, gue ada ini. Lu bisa gak bantuin gitu. Itu juga kebutuhannya termasuk yang lumayan cepat ya. Jadi kayak rata-rata kita tuh ekspres semua mintanya kan. Jadi kayak ini segala macem. Terus kayak oh… Ekspres tuh kayak sebulan gitu? Ekspres tuh seminggu ya. Kayak sebulan gitu. Kira-kira sebulan untuk kita ngasih ideanya. Gue nanya juga kayak fleksibel apa gitu. Dikasih tahu sampai akhirnya kita bikin ya grand plan gitu. Grand plannya di approve sampai akhirnya bisa launching gitu. Sampai akhirnya BTS juga bisa kita bikin bareng juga kan. Pas banget sama Coldplay juga di albumnya yang sekarang. I see. Jadi problem solving yang tadi Ote bilang tuh kayak gitu tuh. Betul. Jadi selalu ya. Selalu kalau ada apa-apa tuh kayak, Teh gue mau ngobrol makan siang malu. Itu tuh pasti kayak ada sesuatu yang pengen di bawah terus kayak bantuin ini gitu. Itu tuh kayak. Terus kayak tambahin lagi sih kayak gue tuh selalu connecting the dots ya gue seneng banget kayak ngonekin gitu. Kayak ini tuh kesini bisa nggak ya? Ini paling salah satu korban mungkin ya juga korban gue lagi yang selalu gue tanya ke Elik ini kesini tuh bisa nggak sih? Ini pasti ada relate-nya gitu kan. Kalau misalnya kita kesini yang baik itu yang normal maupun yang bener-bener beyond gitu. Tapi gue suka sih maksudnya selama ini, ini juga goes to content creator atau influencer mungkin ya. Kalau misalnya lo punya value sendiri ya lo nggak bisa asal semuanya. Ditelen juga. Nggak bisa istilahnya ya mungkin nggak bisa serakah kali ya. Itu sambil itu sambil menentukan ego ini loh misalnya ada yang Teh, ada yang fashion, ada yang apa. Tapi kalau semuanya di itu kan juga orang ngeliatnya juga ya orang mau apa sih gitu loh. Iya kasarnya. Bahasa restriktum cita ya. Restriktumnya banyak gitu. Jadi itu bisa diambil juga untuk influencer atau content creator yang ada. Terus plus lunch sih bener. Gue tuh suka banget emang ngobrol sama brand ya udah. On occasional basis lunch or coffee sih sekarang ya. Karena lunch tuh berarti cuma makan siang doang dong. Kita pengen ketemu di waktu lain juga bisa. Nah itu coffee biasanya. Dan mendapatkan sebagai problem solver gue suka banget. Dan ini bener deh berlaku di kalian yang mungkin juga mau coba jadi content creator. Bukan cuma seniman gitu. Lanjut berikutnya mungkin nih. Kalau upcoming nya sama Shinchan yang baru di announce nih. Nah Shinchan juga datang ke kita yang ada problem juga sebenernya. Dia punya problem ya. Problemnya Shinchan itu. Kelangannya kegedean. Lohan Allah. Ya. Suka darinya ribu-ribu di Zemon. Problemnya tuh satu Shinchan tuh udah tidak disiarkan lagi. Semenjak tahun 2003 atau 2005 ya. Karena terhalang KPI. Mereka mau kembali ke kita. Gimana caranya gitu. Mereka juga sebenernya gini. Dari Tim Animation International juga punya kayak semacam screening kali ya. Screening. Karena pekerjaan yang diimban tuh bakal berat banget untuk kolaborasi sama IP Jepang gitu. Apalagi sampai sekompleks. Collab di brand. Di brand dan lain sebagainya kan. Mungkin Ibu Irma juga udah ngobrol sama beberapa IP gitu. Sampai akhirnya ngobrol sama saya. Cocok gitu. Sama sih. Kaya Coldplay kita bikin proposal. Kita bikin bisnis plan. Kita sampai bikin wish list brand yang mau kita approach. Kita bikin eventnya kayak gimana. Pokoknya 360 gitu. Sampai. Wow. Idea beyond this. Local. Local collaboration juga lagi. Kita mau bikin kayak gimana gitu sama si Inchan. Termasuk ke Web3. Web3. Bocoran nih. Bocoran. Bocoran. Oke. Oke. Ya. Kalau lo paling misalnya dari semua kolaborasi yang ada ini. Rasanya gimana sih jadi seniman tuh kayak. Gue harus bikin. Waduh gue misalnya ada hal yang belum pernah lo denger gitu. Gitu. Atau ada hal yang sebenernya gue. Gue sukanya. Tau. Tapi gue belum suka ngefans sama suatu brand. Atau suatu artis lain. Seniman harus kolaborasi. Ada pressure-pressure seperti itu. Sebagai seniman tuh gimana. Untuk bikin. Oh gue harus bikin konten atau seni yang. Sesuai dengan maunya dia. Tapi masih idealisme gue. Terus tapi diterima juga sama. Netizen gitu misalnya. Iya. Iya. Itu pasti ada aja sih. Sampai sekarang pun gue. Masih suka. Ada gesek-gesekan lah sama OT. Hahaha. Bukan gesek-gesekan kayak gitu ya. Lu tau ya. Gimana sih. Kepikiran yang lebih kantor. Kantor. Gimana sih. Jadi. Ya gitu. Kayak OT kadang maunya. Lebih cocoknya kayak gini. Biasanya sih lebih ke gesekannya. Kayak gue. Dari segi visual. Kayaknya lebih cocok kayak gini gitu. Dari segi visual. Dari segi. Apa namanya. Campaign cerita dan lain-lain gitu. Nah. Si OT juga ada. Referensi. Untuk. Pengembangan bisnisnya. Ideanya seperti itu gitu. Nah itu sih biasanya yang. Suka terjadi gitu. Kalau dari segi. Brand-brand yang masuk. Dan lain-lain. Karena tadi. Value nya udah gue tetapin. Gue yakin. Brand-brand yang akan kita terima ini. Udah pasti. Se. DNA lah sama kita. Atau. Se vibe lah sama kita. Dan bisa. Dikembangin bareng. Itu sih. Kalau dari segi. Idealisme nya sih. Kebanyakan dari. Dari. Gesekan-gesekan. Perbedaan. Pandangan aja sih. Nah itu yang suka di. Problem solving. Gimana caranya nyari. Jalan tengahnya aja gitu sih. Caranya gimana itu. Kira-kira apa yang bisa dipelajari. Yang nonton gini. Yang denger di kita. Apakah. Apa gimana caranya ngalah. Sebagai. Kadang-kadang kan. Ya idealisme ada yang kalah gitu. Untuk. Ya mungkin. Level idealisnya 100. Turun dikit ke 80. Demi mendapatkan. Ya biar sales juga gitu. Ini. Tengah-tengahnya gimana sih. Sweet kayaknya. Sweet Jepang gitu ya. Sweet Jepang memang. Ya. Gue berusaha apa ya. Gimana ya. Emang ada. Ada kayak ketakutan. Nanti tidak sesuai dengan. Harapan saya. Atau di dalam visual. Atau di jenis saya gitu. Tapi. Gue berusaha kayak. Kayaknya gak semenakutkan itu sih. Kayak yang tadi. Gue ceritain di awal. Soal pertama kali. Ada ilustrator gitu kan. Hmm. Kayaknya gak. Gak se. Se. Seperti yang. E. Seniman atau artis. Bayangkan aja gitu. Jadi. Menurut gue. E. Karena value nya udah sama. Kayaknya bisa. Bisa. Bisa lancar-lancar aja nih gitu. Dalam pengembangan. E. Visualnya gitu. Itu aja sih. Ya kayaknya bertahap juga ya. Maksudnya kayak. Oh. Kita lihat. Misalnya satu ilustrator. Bisa gak sama gue gitu. Cocok gak. Terus gak cocok. Dibenerin. Kayaknya. Kayaknya itu hubungan yang berjalan terus. Progres. Seolah-olah. Awalnya tuh gue kenal sama satu orang dulu. Sama dua orang. Dia bisa gambarnya udah oke nih. Nah value nya udah sama. Udah. Jalan lagi. Terus jadi semakin percaya juga. Bahwa. Kalau. Kote mau ngajak collab misalnya. Iya. Oh udah yang pas nih. Dan Kote udah ngerti gue sebagian besar juga gitu. Lebih ke berpikir. Ini sih. Mengubah mindset ke industri sih sebenarnya. Hmm. Udah gak. Udah gak. Udah gak stay di. Itu tuh. Udah gak stay di. Independent. Artis. Yang bekerja sendiri. Kalau kita mau masuk di industri. As an. Kreator. Artis nya itu. Emang udah harus. Mindset nya juga. Sebagai kreator untuk. Pekerjaan-pekerjaan industri. Iya betul. Beberapa pekerjaan yang masuk nantinya. Akan tidak mengganggu secara. Emotional atau apapun itu. Intinya sih. Hmm. Ini nih yang suka marahin gue. Lu. Lu pasti mau disitu-situ gak gitu. Ya juga ya. Soalnya gue set goal sedia kan. Iya. Kayak. Yang lu mau tuh apa sih gitu. Gue mau ini. Gue mau ini. Oke. Kasih gue waktu 3 tahun. Coba buat. Realisasiin. Apa yang lu mau. Apa yang jadi wishlist lu. Sampai akhirnya. Dapet nih wishlist nya. Dapet dan lebih banget ya. Itu sih. Dan yang paling penting itu sih. Mengubah mindset gue gitu. Yang dulunya. Emang mau kerjain sendiri. Sekarang. Udah bisa lo. Dikerjain amat tim gitu sih. Dan ternyata. Ya ternyata. Buktinya adalah. Bisa seperti ini. Itu sih. Fun fact nya. Malah idealisme nya tuh berbalik ke gue. Jadi. Palik yang udah mulai bisa nge-distribute pekerjaannya ke tim. Gue. Dengan pekerjaan yang sangat banyak. Cuma dipegang sama gue dan satu tim gue waktu itu. Aji udah teriak-teriak ya. Kayak. Tambah orang-tambah orang. Tapi gue kayak. Pasti gak akan bisa ngerjain kerjaan gue gitu. Oh gitu. Gue jadi berpikir seperti itu. Gak ada yang bisa. Kayak gak ada nih yang bisa ngerjain kerjaan gue gitu. Malah. Berbalik gue jadi kayak. Tengah-tengah kayak. Gue malah idealisme jadi ke gue. Dari sisi bisnis gitu. Bisnis. Mungkin butuh OT berikutnya kali ya. Nah gitu. Itu lama sampai akhirnya kita dapet kreatif director dan tim yang bener-bener bisa langsung kayak lari di bawah gue. Karena ngeliat dari bisnisnya yang baru banget gitu ya. Jarang lah orang yang tau bisnis license gitu ya. Terutama ya. Atau bisnis talent itu sendiri secara keseluruhan. Belum tentu juga cocok sama tim kita gitu loh. Jadi banyak banget poin-poin yang terlalu gue pikirin gitu ya. Iya, iya. Gue mimisan tiap 2 minggu ya. Kalo mau mimisan gue udah tanyain jadi. Sampai akhirnya. Kayaknya lu emang perfeksionis deh. Semi kayak gitu sih. Kira mau ada gesekan tadi itu. Iya. Oke jadi lu kasih OT target atau kasih. Semuanya. Semuanya. Oh interview apa ya Teh? Oh dia cuma bilang kayak. Ehm. Gue akan buktiin ke lulik. Yoi. Yoi. Serius ya. Serius ya. Serius ya. Kayak angkat ya di awal. Kayak angkat ya. Gue bakal bawa telats kayak gimana. Liat aja nanti gitu. Oke let's go. Oke oke. Kirin bakal dispil dikit. Ya soalnya bicara soal si. Idealisme tadi sama. Apalagi. Seniman sama bisnis tuh menurut gue. Gak gampang ya. Hmm. Gue. Gue suka banget John Mayer. Yup. Dan hampir semua interview udah gue tonton gitu. Di salah satu. Interviewnya gue lupa dimana. Dia bilang. Dia juga ngalamin momen yang sama. Dimana waktu dia mau rilis album yang. Kalo gak salah yang mana. Yang ada lagu Daughters deh pokoknya. Hmm. Disitu dia bilang. Gue gak suka yang mainin lagu sebenernya. Oh ya ya ya. Ya jadi. Biasanya kalo. Menyanyi gitu kan. Dia bikin lagu banyak. Terus di approve dulu nih sama labelnya nih. Mana yang dia rasa. Cocok dan punya potensi masuk radio bisa beken lah gitu. Nah akhirnya. Si labelnya bilang. Kita suka banget nih lagu Daughters judulnya. Dan. Menurut kita ini paling potensi untuk bisa bikin lu sukses. Karena lu gak bisa ideal banget nih bikin lagunya ala John Mayer terus. Lu harus bikin agak ngepop nih gitu. Terus dia gak mau gitu. Gue. I would do anything supaya lagu ini gak masuk di album gue gitu. Ehm. Ya udah akhirnya mereka ketemu tengahnya adalah. Gini deh. Lu kan ada 12 lagu. Kita balik. 11 lagu yang lain terserah lu. Kita gak jadi pilih yang lain. Kita cuma pilih satu. Daughters do'am. And guess what. Lagu itu akhirnya masuk. Dan John Mayer menang Grammy Award. Gara-gara lagu Daughters. Gara-gara lagu. Yang tadinya dia gak mau gitu. Jadi menurut gue. Emang kadang-kadang harus collab. Antara si seniman sama yang. Ngeliat bisnis dan ngeliat market gitu. Tapi lu sendiri. Dari waktu awal ngeliat Tai Lalats. Lu udah kebayang belum. Oh ini marketnya begini nih. Sehingga harus gue package-nya begini. Dan sekarang berubah gak? Berubah banget sih sekarang. Gue tuh bener-bener gak percaya ya. Berubahnya secepat itu ya. Dari. Yang dulunya kita di zona nyaman. Young adult kita ya. Wujudnya itu millennials gitu. Iya. Terus sekarang kita. Gen Z. Ke Gen Z. Itu tuh bener-bener. Salah satu yang bikin pala kita panas ya. Kebalik tiba-tiba. Itu bener-bener kebalik. Dari segi konten. Dari segi. Cerita. Dari segi kita. Itu semuanya kita rubah gitu. Kita mencoba nge-adapt apa yang Gen Z ini mau. Contoh-contoh. Tapi gak ada Gen Z kan disini. Tapi gak ada Gen Z. Nah. Makanya baru terlalu-terlalu pas. Tahun-tahun ini ya. Setelah kita coba. Memberanikan diri untuk. Nge-hiring Gen Z. External buat. Coba ngasih masukan-masukan di konten kita. Dan itu. Ehm. Ehm. Menjadi. Berhasil banget gitu. Ehm. Mungkin kan. Ehm. Kita dan. Generasi kita. Pasti adalah kayak. Enggak ga disini terbaik. Dengan. Dengan. Apa namanya. Dengan presentasi seperti ini. Akan selalu menjadi terbaik gitu. Iya. Ternyata tidak. Lalu tidak. Dan untungnya. Ehm. Gue sama Palik. Enggak sangat. Ehm. Ini enggak. Enggak sangat berantem sih. Untuk kita. Enggak sangat debat buat itu. Jadi kita langsung menyadari kayak. Oke. Lik kita. Sifting kesini. Gitu. Hmm. Jadi. Ya untungnya Palik udah sering ngobrol juga gitu. Dan. Ehm. Kalau sama Palik. Gue bawanya data juga sih. Jadi kayak. Enggak yang cuma. Lik ini bagus gitu. Tapi kayak. Lik gue udah liat ini segala macam. Buy data juga. Iya. Dari dia. Tinggal design aja gitu. Ehm. Kontengensi tuh kayak gimana. Dari dia. Eh lu sekarang harus mulai paham kan. Iya kan. Apa ya. Ehm. Mereka tuh suka. Apa yang. Edgy-edgy gitu loh. Yang. Iya. Estetik kayak gitu. Keluhan-keluhan dunia mereka. Gitu kan. Terus. Ehm. Hal-hal yang relatable sama kehidupan-kehidupan. Gitu. Ehm. Ehm. Tapi millennial. Sorry gue pikir ini. Kita kan juga suka yang. Yang relate sama kita. Kan semua orang pada dasarnya. Bukannya pengen kayak di. Ha. Tentunya tuh close ya. Tentunya tuh close. Sampai gejot. Masih ada gitu. Masih ada. Dan. Kadang juga. Mereka dari segi. Visual yang kita gak ngerti. Kadang. Mas pernah liat memes kayak. Ini maksudnya apa sih gitu. Hmm. No context. No context. Tiba-tiba gambar. Meng-stretch aja. Mereka ketawa. Itu sih yang. Yang kita tuh. Bagi kita tuh. Ini apa sih sebenarnya. Lucunya gitu. Tapi. Kita berusaha. Berusaha untuk. Memahami itu. Dan menerapkan itu. Dan. Kita. Beberapa. Konten. Sempat eksperimental untuk itu. Dan berhasil. Dan. Oh ya juga ya. Ternyata. Mereka suka banget. Yang kayak gini. Gitu. Pokoknya tuh. Intinya dia lebih seneng yang. Apa ya. Ini gak. Belum tentu benar juga ya. Tapi. No context. Terus kayak. Kayak. Gambar blur. Ngestretch. Dan lain-lain tuh. Sangat-sangat. Dia. Mereka banget gitu. Dan. Dan sebenarnya kita. Pelan-pelan menikmatinya juga ya. Kayak. Pelan-pelan akhirnya mulai mengerti gitu. Oh ternyata. Disini. Gitu. Ya gue masih suka. Lihat telas yang cukup. Sebenarnya. Joknya cukup dark sih. Beberapa. Beberapa telas. Tapi kayak masih aman semua. Di. Di kolom komennya tuh kayak. Oh gini gak apa-apa ya. Oke. Lo coba memahami. Genzi kan kayak. Gue pikir ini bakal di. Disini. Gitu. Kayak telas tuh bisa berdiri di. Garis yang masih aman. Tapi pinggir banget. Gitu. Ya. Kalau ditaruh ini di akun yang lain. Mungkin akan. Jeblos kesitu. Terus diserang seluruhnya. Hmm. Paham gak sih? Paham. Jadi telas tuh masih bisa berhasil disitu. Oke. Gue juga mau te. Menyadari hal itu ya. Kayak. Sebenarnya konten-konten yang kita buat. Walaupun itu dark. Dan agak-agak sensitif. Sebelum di. Finishing. Itu sebenarnya udah melewati. Tahap. Iya. Udah melewati tahap. Kurasi juga sih. Jadi. Menurut kita. Ini sensitif. Tapi. Masih aman. Soalnya kita udah melewati banyak ribuan komik yang dilalui. Jadi kayak kita bisa belajar. Wah ini pasti. Parah nih. Kalau dia. Dilanjutin. Ini parah tapi. Di upload pasti masih aman gitu. Iya. Gue suka sih. Biasanya satu dua orang. Yang ketrigger. Menurut kita itu gak masalah. Kecuali 50%. Iya. Parah nih. Di harus di. Untungnya belum ada. Sampai sekarang. Untungnya masih ada. Dan karena itu tadi. Kita udah. Udah tahu audiens kita. Konten-konten apa yang. Cocok bagi mereka. So kurasi konten pun. Akhirnya. Lebih gampang sih. Iya. Iya. Tapi mau nambahin juga untuk yang Genzy. Ini tapi sesotoynya gue aja. Oke. Kalau tahu nanti kita diserang ya. Kalau diserang. Sotoy lu. Masih kutipan di bawahnya. Masih kutipan di bawahnya. Ini cuma pendapat pribadi dan hasil riset juga gitu. Iya. Kalau misalnya Thailand tuh yang kurang untuk nge-guide Genzy ini. Lebih manusia. Kalau gue bilangnya. Jadi. Lik. Kita tuh dari kemarin. Selalu menganggap kita tuh. Kayak pabrik gitu. Robot. Thailand tuh kayak robot. Kayak pabrik. Kita nggak nunjukin siapa kita. Oh. Sama Sinchan itu. Gue sampai tipes loh gitu. Nyaris tipes loh gitu. Tapi kita nggak. 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 The way they show gitu ya. Perjuangan mereka. Mereka bikin konten susah loh. Ini segala macam. Itu menjadi apresiasi bagi. Iya. Agenda gitu. Jadi kayak. Akhirnya itu jadi salah satu brief kita. Di sosial media juga sih. Kayak mencoba men-human kan Thailand. Lebih humanis. Lebih ada orang dibaliknya. Tapi tetap kartun gitu ya. Tapi kartun. Tapi kayak. Biar tahu gitu ya. Ada partnernya. Iya. 3264 posting. Perhari ini. Wow. Nggak. Sampai 3000 ya. Itu baru di Instagram loh ya. Iya. Gue nggak heran sih. Kalau akan ada momen-momen yang berasa kayak pabrik gitu. Senimannya dulu nih. Pengen gue ulik. 3000 terus 64. Banyak juga ya. 3000 itu komik semua. Komik semua gitu ya. Terus. Kalau buku. Itu. Intinya sih. Omset berapa. Oh enggak. 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 Gua nggak kebayang. Untuk bisa terus kreatif gitu. Iya. Terus. Topik emang ada 3264 topik gitu. Yang bisa dibahas gitu kan. Iya bener-bener. Di titik mana. Lo ngerasa bahwa. Wah ini gua mentok banget nih. Gua harus ngelakuin bahas sesuatu yang berbeda. Untuk cari ide. Pernah nggak momen kayak gitu. Itu dulu deh. Pernah. Pernah banget. Dan gua rasa itu. Berlaku untuk semua. Penggiat. Komik. Ilustrator. Sisi grafs dan lain-lain gitu. Pasti ada titik jenuh dan titik burn out nya juga gitu. Gua sering mengalami itu pas nyari ide sih. Iya. Nyari ide dan. Ini waktu gua bahas waktu gua masih semuanya ya. Masih gua kerjain semua. Gua harus bikin komik tiap hari. Di sisi lain ada kerjaan kantor juga gitu kan. Waktu itu gua kerjanya. Apa ya. Apa ya istilahnya tuh. Yang tiap deadline apa. Ngejar deadline. Gua mengentuin deadline sendiri gitu. Jam-jam 6 tuh. Komitmen. Harus nge-upload komik. Mau itu belum ada ide paginya. Pokoknya jam 6 itu. Harus upload. Oh the power of kepepet. Oh the power of kepepet. Oh the power of kepepet. The power of kepepet. Jadi. Gua kira ada power of suara aja. Jadi siapa. Soalnya gua. Akhirnya. Karena gua berkomitmen. Gua gak deadlinein diri gua sendiri. Gitu. Jam 6. Udah harus ada komik. Sebelum-sebelum jam 6 itu. Langsung ada ide. Langsung ada ide. Karena kayaknya udah pola di. Kepala gua kayaknya udah terpola gitu. Udah. Biological clock. Iya. Telah terformula. Akhirnya. Ketika gua berpikir untuk. Apa lagi ya hari ini. Alhamdulillah ada aja gitu. Ide-ide yang masuk. Langsung gua eksekusi as a storyboard. Gua finishing sendiri. Gua upload gitu. Wow. Dan. Mau burn out. Mau gak ada ide. Gua harus maksain itu. Harus ada satu hal. Yang dimana. Memang. Kreativitas itu. Harus di. Pasakan pada saat itu gitu. Biar biasa konsisten. Saat momen bener-bener burn out. Sehingga lu ngelakukan sesuatu yang radikal. Ada doangnya. Sesuatu yang beda dari seharian lu. Atau lu meditasi kek. Atau tiba-tiba lu harus keliling Jakarta muter-muter. Atau gila. Ada gak sih sesuatu yang beda. Kalau mentok gitu. Biasanya sih. Gua simple malah. Kalau mentok gitu. Gua. Tiduran. Tiduran. Gua tidur. Ngoblo sama istri. Soal riski bila. Jadi inspirasi. Kan belum nikah waktu itu. Jadi kayak. Gua tidur bentar deh gitu. Biar ini. Pas bangun langsung seger tuh. Biasanya langsung. Tidur beneran. Tidur beneran. Tidur beneran gitu. Biasanya kalau burn out. Tinggal tidur. Dan akhirnya bisa fresh. Disitu biasa. Bisa munculin ide lagi gitu. Dan sebenarnya. Yang paling umum. Ini ya. Di WC sih. Paling umum banget tuh. Bawah handphone. Bawah handphone. Itu. Katanya memang ada penelitiannya. Ketika kita di WC tuh. Ada penunggunya WC nya. Bisa nyanyi gak sih. Ini ya bisikan gitu. Lu bikin komik ini gitu. Tapi emang ada penelitiannya. Emang emang ngebuka. Apa ya. Otak beta apa. Bla 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 bla. Tapi di WC nya itu ngapain gitu. Kan kalau di WC nya lo. Main handphone. Dan ngeliatin yang gak jelas. Juga gak dateng gitu. Inspirasinya. Gak tau. Ada aja sih. Dia ngeliat sosmed gitu kan. Tau-tau. Langsung catet gitu. Sorry ini WC nya dimana. Biar kita tau semuanya. Sama aja sih. Gak termasuk. Tapi enak di mall sih ada musiknya. Terima kasihin gak ngulang. Iya gitu. Terus. Ya udah. Emang momen born out itu sering ada gitu. Dan. Alhamdulillah. Sekarang udah ada tim. Jadi. Sekarang lebih. Dulu kan. Semuanya ide. Gambar. Ilustrasi. Di gue semua gitu. Dan karena. Ini dikerjain aset tim. Sekarang. Sekarang sih 80% saya lebih ke cerita aja. Sama. Kadang sketching buat. Menunjukin ke anak-anak gitu. Kayak. Oh kayak gini. Jadi. Untuk idea. Sekarang. Bisa. Nyiapin. Misalnya satu. Hari dalam seminggu untuk. Isang nyari ide. Lagi duduk-duduk gitu. Jadi gak ada tekanan banget. Buat. Ngumpulin idea sih. Udah bukan per hari lagi. Sekarang kan. Planning untuk berapa hari. Benar-benar. Udah ada setong. Bank konten. Bank konten. Sebulan dua bulan ke depan gitu. Jadi. Lebih enak sih. Lebih fresh. Jadi idenya lebih. Lebih gak. Keburu-buru keliatannya. Jadi lebih. Output komiknya juga lebih bagus lagi sih. Kayak gitu. Waktu bikin konten. Terus ke power of ke pepet. Kan pasti. Ada aja ide yang. Ya. Kita dalam hati pasti tau. Gue tau nih. Ini bakal ngehit nih. Oke. Tapi ada juga yang kita ngerasa. Kita. Ya udah lah. Yang penting keluar dulu. Hehehe. Untuk itu. Gue berkomitmen ke diri sendiri. Jangan upload konten yang. Biasa aja menurut lu. Jangan di. Jangan di. Lolosin. Kalau kayak gitu. Kalau menurut lu itu biasa aja. Jangan di. Di upload. Wah pressure nya lumayan dong. Lumayan. Jadi udah harus jam 6. Gak boleh yang biasa aja. Gak boleh yang biasa aja. Pokoknya. Memang. Ketika orang baca itu. Emang itu. Emang diri orang itu. Dan relatable. Jadi. Semua komik yang gue buat. Kalau bisa. Jangan. Biasa aja. Jangan. Jangan pasrah buat upload gitu. Jadinya mungkin kayak gitu sih. Jadi. Setiap komik yang kita buat. Emang. Selalu rame-rame aja. Cuma. Emang ada beberapa. Yang menurut kita. Bagus nih. Gitu. Bakal rame. Oh ternyata. Be aja nih. Di mata audiens kita gitu. Itu. Menurut gue gak masalah sih. Mending bikin patokan. Akan harus bagus. Dibanding. Dipasrahin aja. Di diri sendiri. Jadi kita tuh. Semua tim. Harus. Ngekurasi semua konten kita. Bagus dulu nih. Di tim dulu gitu. Jangan bagus di audiens gitu. Minimal di. Di tim dulu udah bagus. Baru di upload. Kalau misalnya tim merasa ini. Ah biar aja nih. Ya udah jangan di upload gitu. Jangan dilanjutin. I see. Kayak gitu sih. Jadi standartnya adalah. Kalian sendiri harus puas dulu. Kita dulu. As a tim harus puas dulu. Oke. Punya checklistnya gak kayak tadi. Oh harus shareable. Harus. Relevan. Harus berapa puluh ribu likes. Kalau. Satu bot brand. Satu bot brand. KPI. Soalnya apa ya. Gue ngobrol sama Aji kan. Dan beberapa kali juga. Ini nama-nama Aji ini. Semoga dia gak lagi bersin-bersin di nama. Ya muncul. Siapa Aji ini. Iya. Dia tuh selalu punya formula kan disebut. Dragon. Iya. Kalau dia nyebutnya ya. Tapi. Lo sendiri punya gak kayak gitu. Kayak. Standartnya lo. Gitu. Untuk lo puas. Apa ya. Gue jarang mendeskripsikannya. Dengan dalam bentuk data sih. Kayak. Apa ya. Lebih ke emosi. Pokoknya lo. Lo bisa ngerasain gitu. Iya. Lebih kerasa daripada. Checklist. Bener-bener. Kayak. Beda ya. Dari segi. Kita. Misalnya nonton. Misalnya. Misalnya acara apa ya. Stand up. Atau. Membaca komik menurut gue tuh. Sesuatu yang berbeda ya. Dua. Jenis. Komedia berbeda soalnya. Kalau. Misalnya kita nonton langsung. Itu. Kita bisa. Harus. Penonton harus langsung mengerti. Apa yang dimaksud. Sedangkan. Dari segi visual. Orang masih bisa dikasih kesempatan. Untuk berpikir. Pikir keras. Kesel banget. Iya. Kalau gue dikasih joke kayak gitu. Terus gue gak ketawa. Agak-agak gengsi sih. Gue ngerti. Enggak. Gue ngerti. Bentar. Baca kolam komen. Oh ini. Iya. Jadi. Visual tuh lebih. Lebih enak sih. Kalau boleh dibilang ya. Soalnya. Kita masih ngasih kesempatan orang. Untuk berpikir. Tapi uniknya. Kita bisa. Lebih dari verbal gitu. Soalnya. Ada visual. Banyak-banyak. Banyak. Hal yang bisa. Kita terobos gitu. Dari. Dari segi visual gitu. Dibandingkan dengan. Sesuatu yang. In real life gitu kan. So ya. Sebenarnya kalau soal. Membuat orang. Berpikir ya. Di kolom komentar itu. Sebenarnya juga. Bukan sesuatu yang disengaja ya. Itu. Itu sebenarnya. Udah dinamika yang. Jadi culture nya. Dita Hilalat sendiri gitu. Hmm. Gue gak tau kenapa. Sebenarnya. Kita tuh harapannya adalah. Ketika. Orang membaca komik kita. Ada. Dia bisa relate. Dan mengerti. Apa yang kita maksud gitu kan. Tapi. Dinamikanya. Yang terjadi. Banyak nih. Yang baru baca komen. Baru ngerti gitu. Iya banyak sih yang nanya. Kayak gitu. Lu sengaja gak sih gitu. Enggak itu emang. Emang natural aja sih. Dan ya gak masalah sih. Menurut gue gitu. Ini gak apa-apa memang. Berarti level of joke nya paling nih. Iya. Makanya ini masih aman terus. Karena banyak yang. Cuka protes. Yang ngerti. Bahkan ada yang. Interview gue ya. Nomor-nomor biasa aja gitu. Dia nanya. Why mulu ke gue gitu. Kenapa sih lu bikin telelets. Ya buat. Hibur orang aja. Di internet gitu. Kenapa lu mau hibur orang gitu. Sampai akhirnya di titik. Apa ya gitu. Sampai dia ngasih gue kesimpulan. Sebenarnya tuh. Kayak. Lu emang. Berusaha membuat. Refleksi. Ke orang-orang gitu. Jadi. Selama ini. Gue ngelihat. Gue membuat komik. Dari. Gue ngegambarin. Kehidupan orang. Di dunia nyata gitu. Jadi ibaratnya ketika lu baca komik. Itu sebenarnya lu lagi ngeliatin cermin. Hmm. Itu sebenarnya. Ini agak filosofis sih. Jadi. Sebenarnya tuh lu lagi ngeliatin cermin gitu. Itu lu gitu. Lu ketawa. Lu marah. Lu sedih. Ya lu ngeliatin diri lu sendiri sebenarnya gitu. Ya itu adalah kehidupan kita gitu sih. Ya. Kalau filosofisnya gitu ya. Terus gue jadi sekarang inget salah satu. Apa. Komiknya Taya Lalat. Yang terakhir gue inget. Adalah itu malah. Yang calon. Apa. Calon menantu datang buat. Bapaknya dimarahin. Kamu digalakin sama bapaknya. Terus yang minta maaf. Malah ibunya. Hahaha. Kok gue jadi ingetnya gitu. Tapi gak berarti refleksikan ke gue dong. Itu berkali-kali. Eh gimana. Gue bacanya tuh kayak harus. Eh gimana. Ntar dulu tarut lu ini bapaknya. Ini istrinya. Itu levelnya udah beda joknya menurut gue sih. Which is good. Nah. Gue sekarang. Mungkin terakhir dari gue. Ini kan dari gambar sendiri sebagai hobi. Gambar sendiri diajakin untuk menjadi industri. Sampai sekarang punya tim yang gambarin. Lo di level sekarang. Ya. Ngasih storynya. Terus cekin segala macem. Sedikit spill mungkin. Apa yang berikutnya sih. Apakah. Semuanya storynya dilepaskan. Nanti ke tim. Ada ya bagian tim kreatif sendiri. Ada bagian merchandise. Atau apapun itu bisnisnya. Di mana sih. Kita ngeliat. The next Walt Disney. Di sini. Atau the next. Siapa gitu. Stanley. Atau gimana. Apakah. The next nya. Sahir Lalas. Atau Palik tuh gimana sih. Sebenernya. Untuk kayak. Membagi beberapa divisi. Tim dan lain-lain itu. Sebenernya udah. Dimulai. Pelan-pelan. Dan step by step sih. Kalau menurut gue sekarang ya. Gue ngeliatnya. Dari yang sekarang gue. Masih nulis cerita gitu. Bisa aja. Kedepannya. Gue tinggal melihat. Karya-karya. Orang. Dari apa yang gue buat. Pertama kali gitu. Bisa jadi kayak. Misal George Lucas. Terus. Ya. Paling deket itu sih. Referensi gue ya. Kayak. Udah dibuat berbagai. Apa. Spin off-spin off. Dari Star Wars nya sendiri. Dan masih. Relate. Dan masih dinikmati orang-orang. Menurut gue. Tai Lalats Universe. Tai Lalats Universe. Kita sih nyebutnya. Men blown universe ya. Iya. Bisa sampai kayak gitu sih. Kayak. Walaupun gue udah gak ngomik. Walaupun gue udah. Misalnya tua. Atau. Mungkin udah gak di dunia lagi. Misal meninggal. Kayak. Ya ini masih bisa berlanjut sih. Harusnya ya. Masih bisa dikembangin. Sama beberapa. Orang-orang kreatif lagi. Gitu sih. Jadi siap. Untuk. Suatu saat. Melepaskan semuanya. Betul banget. Kayak. Apa ya. Gue berusaha membuat. Apa yang lu buat. Pertama kali tuh. Jangan jadiin. Misalnya kayak anak lah gitu. Kayak. Kayak itu tuh. Akan lebih bagus. Ketika dipikirin. Oleh banyak kepala gitu. Hidup sendiri. Bisa. Itu sendiri. Soalnya. Setelah gue kerja amat tim. Setiap orang punya idea. Dan. Dan pasti. Jenius. Semuanya orang punya ide unik. Dan lain-lain. Karena. Ketika. Semua pikiran-pikiran itu. Di tim. Digabungin. Dari pikiran-pikiran jenis tadi. Digabungin. Pasti. Bakal muncul ide yang. Lebih jenis lagi kan gitu. So. Setuju banget. Ya. Work as a team. Emang penting banget sih. Kalau mau masukin industri. Dan. Sebagai IP ya. IP tetap harus berkembang lah ya. Gak. 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 Gak sampai kayak. Kalau misalnya gue gak ada. Itu udah mati gitu. Harusnya. Terus berkembang sih. Legacy ya. Legacy ya. That's cool. Keren banget jawabannya. Karena tadi kayaknya gue ngeliat. Dari tatapannya ada yang mau disampaikan. Soalnya udah nyebut IP. Dan IP itu menurut gue. Sebuah bisnis yang. Gak banyak orang tau. Ya. Kita tau. Sebelum ngobrol tadi. Kita. Sama-sama look up to Pak Mokhtar gitu ya. Yang dia. Dia mewakili Disney. Dengan semua karanya dia gitu. Dan. Terakhir lu gak salah. Juga dia gak garap. Persija ya. Nah. Cuman kan. Orang. Gak tau IP gitu. Ya orang taunya. IP man. Ya. Wincun. Nah. Cuman. Bisnis IP itu bagaimana gitu. Kayak. Lu bisa ngasih sedikit preview. Buat orang-orang. Untuk mereka gali lebih dalam. Dan dalam konteksnya nanti. Tai Lalas. Eh sorry. Mind blown universe itu. Gimana gitu. Awalnya juga. Gue tuh baru tau. How it work tuh. Bener-bener di tahun 2018 awal gitu ya. Dulu tuh. Kita. Makan. Piringnya ada Mickey Mouse. Piringnya ada Doraemon. Kita gak pernah berpikir. Kenapa ada Doraemon disini ya. Kita gak pernah berpikir gitu. Iya. Ada sumpit Star Wars. Ada sumpit Star Wars. Kita beli gitu. Minta nyokap gitu ya. Itu gak pernah berpikir. Gimana ya proses ini bisa terjadi gitu. Ya kita tau. Produknya ada. Ada yang kita gunakan. Karena kita suka karakternya. Padahal di stage itu. Adalah. Stage IP. Memperkenalkan produknya. Dengan bekerja sama-sama brand. Hmm. Jadi. Ketika kita memang udah punya. Yang kita sebut IP ini. Dengan konten yang kita berikan gitu ya. Ke orang banyak. Bisnis. Real bisnisnya mereka. Adalah gimana. Memberikan itu lagi lebih. Kepada masyarakat. Atau kepada audiensnya dia. Oke. Lewat produk kan gitu. Iya. Jadi IP ini menggambungkan bisnis. Gak cuma produk sih. Bahkan macam-macam. Kayak tim park dan segala macam. The way IP itu. Expanding the experience gitu. Kalau gue bilangnya. Kayak. Gue gak experience. Disney. Di movie nya dengan. Dengan cerita-ceritanya. Dapet theatrical experience nya. Tapi gue ke Disneyland. Itu. Lebih beda lagi. Iya. Karena lu berinteraksi sama karakter itu. Terus kita ketemu. Kita akhirnya kayak. Ini ada Pinocchio. Ini gue ketemu. Itu. Dway IP itu. Dway karakter. Atau Dway IP itu. Nge-expanding. Experience. Nya ke. Penonton. Atau ke audiensnya mereka. Gitu. Gue tuh nonton. Toys that made us di Netflix ya. Gue bilangin itu yang paling jilik. Iya. Dari semua yang punya. Gue suka banget sama Sanrio gitu. Kayak. Oh iya. Dari segi visionnya mereka bagus banget gitu ya. Small gift big smile. Eh. Small gift big smile gitu. Oh. Terus. Mereka ngebawa door to door. Mereka tuh gak punya konten. Kayak kita gitu gak punya komik ya. Mereka cuma experience tuh di produk. Tapi mereka. Bener-bener. Jor-jorin kita ke produk. Sampai orang tuh kayak. Adaptasi gitu. Sama. Sama karakternya. Dan nyari tau gitu. Bisnis-bisnis yang udah. Dibuat sama. Master-masternya. Coba gue duplikat ke Pak Lik. Kayak Lik. Kita satu gak. Cuma berhenti di Thailand aja. Kita punya banyak kepala untuk expand. Mind blown studio gitu. Jadi. Dari 2000. Itu ya 2018. Setelah gue. Berpikir lagi. Untuk merombak bisnis plan. Kita jangan. Bawa Thailand sebenernya. Kita bawa main blown studio. Mulai sekarang. Karena. Kita gak berhenti di Thailand gitu. I see. Gue gak mau kayak. Ote sama. Palik. Cuma berhenti di Thailand gitu. Enggak gak mau kayak. Gue pengen ada. Ada cerita yang pengen gue share lagi. Ada tai-tai lain. Iya. Ada tai-tai lain. Tapi ini. Teh cicak misalnya. Teh kembung. Jadi. Cara gitu sih. Buat ya. Apa namanya. Dan. Gak setelah juga. Kayak. Experiencenya nanti. Apa namanya. Di main blown studio. Gak cuma telat doang nih. Iya. Tapi ada. Movie nya. Ada series nya. Ada. Lain-lainnya lah. Yang emang. Emang kita lagi. Mau garap. Dan gak be works ya. Bahasanya. Main blown tuh. Pronounsiationnya di luar tuh. Gak gitu ya. Kalau. Apalagi. Di testing saat. Mungkin. Susah. Kita trade show gitu ya. Kayak gue. Trade show terakhir. Di Hong Kong. Di Shanghai. Kayak. Gue bilang kayak. Lik. Kita harus cari nama lain. Supaya gue tuh gak capek-capek ngomong. Tahilalat. Iya. Semua orang. Kita harus jelasin. Gitu. Dan jelasin. Dan. Ketika di terakhir. Kayak biasa aja. Kayak. Oh. Oke. Terus apa. Kalau di kita kan. Secara harganya baru lucu. Di bahasa Indonesia. Untungnya tuh 2017. Gue udah bikin main blown. Gitu kan. Iya. Iya. Itu dari kayak. Kayak keisangan gue bikin soalnya. Gara-gara audiens suka bilang. Wah ceritanya main blowing sekali. Min. Gitu. Menurut gue. Apa yang main blowingnya sih. Yaudah gue. Sindir aja. Dengan bikin tagline main blow on. Sebenarnya itu. Blow on aja sih. Gitu. Jadi lebih kayak main. Bukan yang lebih kayak main blowing. Tapi lebih kayak main. Blow on. Gitu. Lo jelasinnya. Keluar bisa lebih enak ya. Blow on bisa dijelasin ya. Oke. Dan akhirnya. 2018-2019 bisa lebih relate sih. Iya. Tapi ini yang harus dipelajari. Kita semua sih. Termasuk gue bahwa. Nggak stop di satu brand IP gitu kan. Itu sebuah paket juga. Experience. Bukan cuma satu karakter. Atau satu logo. Atau satu foto. Atau satu seni. Gitu. Jadi ya. The whole experience. Iya. Yang main blowing on. The art of thinking for nothing. Apa? The art of thinking for nothing. Jadi kayak. Lo mikirin kontennya banget. Tapi setelah lalu kayak. Oh. Oke. Gitu. 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 Dari awal udah tertarik banget ya. Waktu Aji kontek untuk ngobrol. Thank you banget. Palik dan Kote. Hari ini menyediakan waktu. Dengan segala. Drama-drama. Sorry. Gak apa-apa. Kita. Kita menunggu. Dan seneng banget. Hari ini bisa ngobrol. Semoga ada kali kedua. Kali ketiga. Kita bisa ngobrol lagi. Mungkin. Ini baru ngebahas web 2. Iya. Mungkin next dia bisa ngebahas web 3. Oh. Ya. Apapun yang muncul dari mind blow on. Studio tadi. Buat gue sih. Personally ya. Sebagai orang yang juga. Setengah kreator. Setengah. Bisnismen. Buat gue tuh. Untuk finding the balance tuh. Emang kadang-kadang. Yang. Harus mau mengalah si kreatornya. Bahwa ada saat-saat. Ya. Lu kalau mau di industri. Ya begini nih bisnis. Gitu. Emang. Tapi. At the same time. Kalau di awal kita udah clarify. Ini yang gue mau. Ini value gue. Walaupun si bisnis itu berjalan sendiri. Dia gak akan jauh-jauh dari siapa kita. Gitu. Gue jadi nge-relate lagi. Ketika 2018 sih. Momennya mirip ya tahunnya. 2018. Gue tuh switch dari. Food blogging. Sepuluh tahun. And then gue ngebahas. Konten self development. Dan konten. Finansial. Disitu gue clarify banget. Bahwa. Value yang gue pengen kasih ke audiens. Adalah. Ya. Gue pengen mereka gak perlu ngelaluin. Kesulitan dan kebegoan gue. Selama sepuluh tahun sebelumnya. Waktu gue umur dua puluhan. Dan gue jadi. Hati-hati banget. Karena ngomongin finance itu kan. Duitnya orang. Iya. Gitu. Ini gue belum pernah jadi dimanapun. Tapi menurut gue. Penting untuk kita clarify. Sebelum terjadinya kasus. Dengan. B. O. Itu gue dikontak beberapa kali. Dan itu. Nilainya lumayan. Menurut gue kayak. Duit di depan mata. Yang sebenarnya. Kalau lo membantu promo. Gak ada salahnya gitu. Right. Tapi gue. Waktu itu ngeliat. Wah ini. Kok abu-abu ya. Buka website-nya gak jelas. Gitu. Terus kayak. Kenapa company-nya gak ada. Representatifnya. Gak tahu nih udah. Prof mau check apa enggak. Dan. Sisi senimannya kan. Wah ini duit nih sayang. Jarang-jarang dapat word to duty ini. Tapi the same. Eh sorry. Sisi bisnisnya kan gitu ya. Tapi sisi senimannya ya. Ya gue harus clear. Dan kalau gue terima itu. Mungkin gue hari ini. Gak sama temen-temen ngobrol disini. Mungkin gue pake baju oran. Mungkin udah flexing-flexing dulu. Ini Ruby nih temen gue nih. Iya kan Ruby. Kalau jadi tumpuk gitu ya. Kalau jadi tumpuk. Iya bener. Jadi. I think it's a. It's a very good reminder sih. Buat kita semua. Kalau gue gitu ya. Ya. Kalau gue ngeliatnya juga. Kita hari ini mengingat lagi. Dari episode kita. Pernah ngobrol sama Mas Sandoko. Tentang IP. Nah ini salah satu bukti. Yang juga. Wah. Sukses banget lah. Sampai sekarang nih. Menurut gue ya. Iya. Bahwa ini bisa bikin suatu. Kayak. Kerajaan bisnis. Kalau jaman dulu kan. Harus punya pabrik berapa. Property berapa. Segedung seberapa besar. Tapi ini basically. Itu banyak tuh. IP tuh virtual lah. Maksudnya secara. Dipegang tuh gak ada bendanya. Tapi bisa worthnya tuh. Ya. Sama sama yang kerajaan bisnis jaman dulu. Bisa jadi. I don't know exactly. Jumlahnya cuman. Gue merasa. Titleist tuh udah. Nempel di banyak. Dari kita. Iya. Banyak dari. Millennials. Bahkan sekarang. Sampai Gen Z. Yang udah muter palanya ya. Kita semua ya. Untuk ngeliat kontennya ya. Dan seneng banget. Bisa ada disini. Dan gue gak sabar. Untuk ngeliat. Kedepannya. Seperti apa. Bahwa. Lo dari seniman. Yang hobi. Sampai akhirnya bikin. Kerajaan. IP ini gitu. Thank you so much ot. Thank you. Thank you Mas. Thank you Mas. Thank you masculin Mas. Ya kalau lo dapet sesuatu dari episode ini. Silahkan. Yang gak usah mention lagi loh. Sem distribution. Right sih ya. Lebih bisa sitzt. Tapi lo bisa say thank you. Karena menurut gue. Jarang-jarang nih. Baliknya mau muncul nih. Balik. Exclusif buat Mas Hare. Handsome. Thank you, thank you. Sampai ketemu. di lunch berikutnya bye bye selamat menikmati